Uniko Somow dan Almalek Bagau, tenaga medis di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pada Jumat 22 Mei 2020. Uniko dilaporkan tewas dan almanek dalam kondisi kritis di pastoran Distrik Wandai, dua tenaga medis tersebut diserang saat mereka mengantar obat-obatan untuk COVID-19 mereka diketahui mengantong isur. Ed. Tugas-Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-10 dan Surat Perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Intan Jaya. Penyerangan terjadi di wilayah Datnipago dan berada di kawasan Pegunungan Kartens. Satu-satunya akses untuk menuju lokasi hanya bisa melalui transportasi udara dari Nabire atau Mimika, sedangkan di Bandara Sugapa. Pendaratan pesawat perintis hanya bisa dilakukan pagi hingga siang hari, dari Distrik Sugapa menuju Distrik Wandai. Petugas masih harus menempuh perjalanan darat menggunakan roda 2 selama 3 jam, jalur di lokasi tersebut belum beraspal dan tak bisa dilewati mobil. Kapolres Intan Jaya Yulika Repongbala mengatakan pihaknya segera mengirim anggota ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut, kami belum pastikan itu. Karena kita belum melihat langsung, kata dia saat dihubungi. Rencananya korban akan dievakuasi pada Sabtu, tanggal 25 Mei 2020, pria tewas dengan luka tembak di Jalan Tambang. Satu hari sebelum penyerangan tenaga medis, seorang warga ditemukan tergeletak dengan luka tembak di Jalan Tambang milih 61,7 area PT. Freport Indonesia, Mimika, Papua, Kamis Tanggal 21 Mei 2000, korban pertama kali ditemukan supir bas yang sedang mengantar karyawan eksplorasi. Kamis pukul 6.15 waktu Indonesia Timur, warga tersebut kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit Temabagapura, korban dalam kondisi selamat dengan luka tembak di punggung, leher, dan bawah perut. Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan pihaknya masih menyelidiki insiden itu. Apakah korban diadang oleh kelompok kriminal bersenjata atau ada motif lain, mengingat lokasi kejadian berada di area PT. Freport Indonesia? Sehingga pihaknya akan mendalami apakah ada keterlibatan oknum aparat hingga bisa membawa warga yang non-karyawan ke area perusahaan. Kami masih dalami apakah mereka memang dihadang oleh kelompok bersenjata atau siapa? Ujar Paulus Saya sudah dengar-dengar itu. Katanya ada oknum yang membantu. Kita akan-akan coba usut tambah Paulus. Sementara itu Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adinata menduga kuat. Pelaku penembakan dilakukan kelompok kriminal bersenjata. KKB KKB Dari Kali Kopi, kami bisa pastikan pelaku penembakan dimilih 61 kemarin. Kamis 21 per 5, diduga KKB Kali Kopi. Kata Era, di Timika, Jumat 22 Mei 2020, Era memastikan penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap pelaku. Mudah-mudahan cepat terungkap ujar Era. Kompas.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa.